Diakui jika selama ini kelangkaan bibit jagung di Gorontalo terjadi di setiap kali musim tanam tiba. Kondisi ini sudah berlangsung sejak lama. Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo mengakui hal tersebut. Kelangkaan yang terjadi akibat petani yang ada di Gorontalo biasanya melakukan dua kali masa tanam selama setahun. Sementara bantuan bibit gratis dari pemerintah hanya untuk sekali musim tanam. Dinas ini alokasi bantuan benih untuk Provinsi Gorontalo khususnya jagung itu ada 125.500 hektare. 125.000 hektare bantuan ini untuk satu kali tanam sedangkan di Provinsi Gorontalo itu ikut mengangkal satu tahun itu dua kali tanam. Artinya bahwa untuk musim tanam pertama abis September itu sudah terbantu. Sekarang untuk musim tanam berikut petani diharapkan untuk swadaya. Nah sehingga bahwa kebutuhan benih untuk musim tanam kedu itu sangat besar. Itu menandakan bahwa keinginan petani dalam halaman tanam jagung cukup tinggi. Di tahun 2017, lahan jagung di Gorontalo berjumlah 125.500 hektare dengan total hasil panen petani sebanyak 1.822 ton. Di tahun 2018, pemerintah berencana akan melipat gandakan luas areal tanam jagung petani menjadi kurang lebih 250.000 hektare dengan target hasil panen mencapai 3.000 ton. Pemerintah harusnya sudah memahami dengan kondisi yang saat ini dilakukan para petani. Yakni dengan melakukan dua kali masa tanam yang dilakukan pemerintah seharusnya menambah jumlah pasokan bibit ke Gorontalo. Dengan 125.000 hektare saja, pemerintah daerah kewalahan mendapatkan bibit. Bagaimana halnya dengan kondisi tahun depan dengan dilipat gandakan luas areal tanam jagung? Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan berakibat makin sulitnya Gorontalo mencapai target nasional untuk suasembada jagung. Ali Rajab, Mimosa TV, Mawartagan